Walaupun sempat mengalami kisah cinta yang pahit setelah berpacaran 6 tahun dengan Michelle Putri, Rondi Pangalila kini sudah move on dan telah memiliki kekasih baru yang berasal dari Kanada. Bahkan mereka berdua telah resmi bertunangan. Saya melamar dia di Kanada, tepatnya di Manitoba. Saya datang ke sana memang saya mau ketemu sama keluarganya. Saya minta sama orang tuanya izin untuk saya mau menikahi dia. Saya dikasih izin makanya saya melamar dia. Saya merasa saya akhirnya ketemu dengan orang yang bisa sejalan sama saya, yang bisa bantu saya untuk menjadi lebih baik lagi. Persiapannya menyita waktu dan tenaga karena selain daripada cuma membeli cincin, saya juga harus ngurus visa untuk berangkat ke sana dan itu prosesnya tidak sebentar. Mengaku tidak mudah dalam proses lamarannya tersebut, Rondi Pangalila ternyata telah merencanakan hari pernikahan bersama kekasihnya. Sudah sejauh mana persiapan yang dilakukan oleh Rondi Pangalila untuk hari bahagianya tersebut? Ya, ini sekarang terus terang saya jujur sekarang lagi repot-repotnya nih. Lagi ngurus surat-suratnya karena dengan WNA kan. Jadi ya tidak semudah saya kejatatan sipil dengan sesama WNI. Jadi cuma menurut saya ya kalau memang kita cinta ya yaudahlah, susah apapun ya tetap kita usahain. Rencananya karena saya kepengennya di bulan Januari di Indonesia. Karena kalau di bulan itu di Kanada lagi musim salju. Konsep kita sudah terpikirkan sejauh ini sih kita kepengennya beach party gitu. Harapannya yang terbaik aja buat pernikahan saya karena ini harus menjadi yang satu-satunya.